Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menyimpan beragam keajaiban alam yang menakjubkan. Dan di antara kekayaan alamnya, danau-danau di Indonesia, juga salah satu pesona yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyimpan sejarah dan legenda yang menarik untuk dibahas lebih jauh. Dan di pembahasan kita kali ini, TV Kuno akan membahas tentang 10 danau terdalam di Indonesia. Lalu dimana saja danau terdalam itu berada? Yuk tonton video ini sampai selesai. Di nomor 10, ada Waduk Gajah Mungkur, yang berada di Jawa Tengah. Sebagai danau buatan, Waduk Gajah Mungkur adalah sebuah waduk yang terletak 3 km di selatan kota Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Perairan danau buatan ini, dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Dibangun dengan membendung Sungai Bengawan Solo, Waduk ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat Wonogiri, tetapi juga menjadi salah satu destinasi wisata yang populer warga Jawa Tengah. Mulai dibangun di akhir tahun 1970-an, dan mulai beroperasi pada tahun 1978. Waduk dengan wilayah seluas kurang lebih 8.800 hektare, Waduk ini bisa mengairi sawah seluas 23.600 hektare di daerah Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Seragen. Dan selain untuk memasok air minum kota Wonogiri, Waduk ini juga menghasilkan listrik dari PLTA sebesar 12,4 MW, dan kedalaman waduk ini sekitar 136 meter. Di nomor 9, ada Danau Maninjau, yang ada di Sumatera Barat. Danau Maninjau, adalah sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 kilometer di sebelah utara kota Padang Ibu Kota Sumatera Barat, dan 36 kilometer dari Bukit Tinggi, serta 27 kilometer dari Lubuk Basung Ibu Kota Kabupaten Agam. Dikelilingi oleh perbukitan yang hijau, Danau Maninjau menawarkan suasana tenang dan damai, serta menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati keindahan alam yang masih asri. Danau Maninjau, yang merupakan danau vulkanik ini, berada di ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut. Luas dari Danau Maninjau sekitar 99,5 kilometer persegi, dan memiliki kedalaman sekitar 169 meter. Cekungan Danau Maninjau, diperkirakan terbentuk karena letusan gunung yang bernama Sitinjau, hal ini dapat terlihat dari bentuk bukit yang ada di sekeliling danau, yang menyerupai seperti dinding. Menurut legenda di Ranah Minang, keberadaan Danau Maninjau ini, sangat erat berkaitan dengan kisah Bujang 9. Yang kedelapan, ada Danau Segara Anak, yang berada di Nusa Tenggara Barat. Danau Segara Anak, adalah sebuah danau kawah gunung Rinjani yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama Segara Anak, berarti anak laut, nama ini diberikan karena warna danau ini yang biru seperti lautan. Danau Segara Anak, merupakan danau kawah gunung Rinjani yang berada di ketinggian sekitar 2008 MDPL, dengan luas mencapai 1.100 hektare, danau ini memiliki kedalaman sekitar 190 meter. Di tengah-tengah Danau Segara Anak, nampak anak gunung Rinjani yang dinamakan Gunung Barujari. Gunung ini masih terbilang aktif dan terakhir meletus pada 2009 lalu. Sebelumnya gunung ini juga meletus tahun 2004. Oleh karenanya, saat mengunjungi danau ini atau mendaki gunung Rinjani, kalian harus berhati-hati, dan memperhitungkan rutinitas gunung merapi yang masih aktif ini. Danau Segara Anak yang berwarna kebiruan ini, juga kaya akan ikan yang boleh dan bebas dipancing oleh para pendaki dan masyarakat sekitar. Di posisi ketujuh, ada Danau Tewuti yang ada di Sulawesi Selatan. Danau Tewuti adalah sebuah danau yang terletak di kecamatan Tewuti, Kabupaten Luwutimur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Danau Tewuti merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Danau Tewuti yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan di bawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan kedalaman sekitar 203 meter. Danau Tewuti juga merupakan danau terbesar di Sulawesi Selatan dan juga merupakan danau air tawar terbesar kedua se-Indonesia setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau seluas 56.000 hektare ini berjarak sekitar 620 kilometer dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Yang keenam, ada Danau Ranau yang berada di perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera. Danau ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan. Danau Ranau ini memiliki kedalaman sekitar 229 meter. Secara geografis, topografi Danau Ranau adalah perbukitan yang berlembah, hal ini praktis menjadikan Danau Ranau memiliki cuaca yang sejuk. Danau Ranau, adalah danau terbesar kedua di Sumatera, danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi, yang membuat cekungan besar, dan sebuah sungai besar yang sebelumnya mengalir di kaki gunung vulkanik itu, akhirnya mengaliri cekungan ini dan berubah menjadi Danau Ranau ini. Yang kelima, ada Danau Singkarak, yang berada di Sumatera Barat. Danau Singkarak, berada di perbatasan dua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Dengan luas 107,8 km persegi, Danau ini merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera. Danau ini, merupakan hulu sungai Batang Ombilin. Air danau ini sebagian dialirkan melewati terowongan menembus bukit barisan ke Batang Anai, untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak, yang ada di dekat Lubuk Alung, Padang Pariyaman. Danau Singkarak ini memiliki kedalaman sekitar 268 meter. Danau Singkarak, terkenal dengan ikan bilihnya yang merupakan spesies ikan yang hanya hidup di danau ini saja. Ikan ini sangat unik, karena tidak dapat bertahan hidup di mana saja kecuali di Danau Singkarak, bahkan di dalam akwarium sekalipun. Yang keempat, ada Danau di Bawah, yang berada di Sumatera Barat. Nama yang unik, Danau di Bawah, terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan memiliki kedalaman sekitar 309 meter. Danau di Bawah berdampingan dengan Danau di Atas, yang dikenal sebagai Danau Kembar. Danau di Bawah ini memiliki kedalaman sekitar 309 meter. Danau ini, terletak di Kabupaten Solok yaitu di Alahan Panjang. Kawasan Danau Kembar ini terdiri dari dua buah danau, yaitu Danau di Atas terletak di pinggir Jalan Padang Muara Labu, sedangkan yang satu lagi Danau di Bawah, terletak di Nagari Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya. Danau Kembar ini menjadi salah satu objek wisata di Sumatera Barat bagian selatan. Di posisi ketiga, ada Danau Poso, yang berada di Sulawesi Tengah. Danau Poso, merupakan sebuah danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Poso. Danau Poso ini, merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia dengan memiliki panjang 32 km dan lebar 16 km. Danau ini, terletak pada ketinggian 657 meter di atas permukaan laut, dan memiliki kedalaman air sekitar 450 meter. Danau Poso, memiliki pemandangan menawan dengan perbukitan dan hutan yang mengelilinginya. Ditambah dengan udara sejuk di kawasan ini, pastinya akan membawa kesegaran pikiran dan perasaan para wisatawan. Konon, air Danau Poso ini sangat jernih meskipun terjadi banjir pada sungai-sungai yang bermuara ke danau ini. Bahkan, ada yang menyebutkan, jika air jernih danau ini adalah sepanjang masa, meskipun saat musim hujan tidak membuat airnya menjadi keruh. Selain itu, Danau Poso memiliki keunikan lain, yaitu airnya yang berada di tepi danau berwarna hijau, sedangkan di tengah danau berwarna biru. Dan menurut cerita masyarakat setempat, kadang mereka melihat cahaya seperti lampu yang berpindah-pindah. Cahaya itu diakini sebagai mata dari seekor naga, sang penjaga Danau Poso ini. Yang kedua, ada Danau Toba, yang berada di Sumatera Utara. Danau Toba, adalah ikon objek wisata alam Sumatera Utara, Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Dari catatan Wikipedia, kedalaman air Danau Toba ini sekitar 505 meter, namun, ada juga yang menyebutkan, bahwa kedalaman Danau Toba ini menyentuh 1100 meter. yang bisa membuat Danau Toba ini menjadi danau terdalam di Asia Tenggara. Danau Toba ini, tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya saja, tetapi juga karena pulau vulkanik Samosir yang berada di tengahnya. Danau Toba, terbentuk akibat letusan gunung api Super Volcano Gunung Toba, yang terjadi sekitar 73.000 sampai 75.000 tahun yang lalu. Diperkirakan, sekitar 2.800 km kubik bahan vulkanik dimuntahkan dari perut bumi melalui gunung tersebut saat meletus, yang menjadikannya sebuah cekungan besar, yang kini menjadi Danau Toba ini. Dan di posisi pertama sebagai danau terdalam di Indonesia, ada Danau Matano, yang berada di Sulawesi Selatan. Danau Matano adalah sebuah danau yang terletak di Soroako, Kabupaten Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Danau Matano, dinobatkan sebagai danau terdalam di Indonesia dan Asia Tenggara, kedalaman dari Danau Matano ini mencapai sekitar 590 meter. Danau Matano, adalah satu dari tiga danau yang ada di Kabupaten Lu Timur, Sulawesi Selatan. Lokasi di sekitar Danau Matano ini juga banyak menyimpan cerita sejarah, dan juga daya tarik akan keindahan panorama alamnya. Selain itu, air danaunya yang jernih dan berwarna kebiruan, kian menambah pesona danau yang juga dikenal sebagai salah satu danau purba di dunia ini. Nah itu dia 10 danau terdalam di Indonesia. Apa Sobat TV Kuno ada yang pernah berkunjung ke salah satu danau ini? Jika belum, kalian harus mengunjunginya untuk mengisi liburan kalian. Jika para Sobat TV Kuno menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share videonya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.